Intro Ini benar-benar fenomenal, dan ini yang pertama kalinya, Inter Miami lolos ke delapan besar, atau bisa jadi Inter Miami lolos di enam besar bahkan nanti keluar menjadi juara. Pilihan David Beckham, untuk memberikan Messi nomor punggung 10, benar-benar tepat, dan melawan carolot FC, ini sebagai lanjutan fase babak delapan besar. Pada babak delapan besar, tampaknya David Beckham, benar-benar menghadapi situasi yang sangat menegangkan, apalagi, klub David Beckham yang ia miliki ini, telah pertama kalinya memperebutkan tiket semifinal, dimana ini sangat fenomenal bagi Beckham, saat kedatangan Lionel Messi. Semifinal, piala Liga Cup MLS, dimana, Messi kali ini benar-benar menanggung beban yang sangat besar, apakah dia mampu membawa Inter Miami lolos ke semifinal, atau tidak sama sekali. Beckham, sejak pertandingan dimulai, terlihat reaksinya sangat-sangat panik, dimana dirinya mempunyai harapan yang sangat besar, agar timnya bisa lolos dan memasuki semifinal, tersebut. Lionel Messi, benar-benar bermain sangat baik, dan tentunya dirinya tidak henti-hentinya memberikan permainan yang sangat stabil, bahkan, dia dapat merubah permainan tim sejak awal dengan sangat baik. Meskipun Charlotte, telah mempersulit Messi di sepanjang pertandingan, bahkan beberapa kali, mereka telah mematahkan serangan dari Messi. Akan tetapi, jika menghadapi permasalahan tersebut, Messi tampaknya sudah biasa, dan berkat perjuangannya, Messi akhirnya berhasil membawa Inter Miami lolos pada babak, selanjutnya. Dalam momen ini, bahkan Lionel Messi, lagi-lagi membuat David Beckham benar-benar emosional, tidak hanya itu, pada laga berakhir, momen haru dan tangisan pun, tak bisa ditahan, setelah Inter Miami lolos. Lantas, bagaimana sih momen yang paling emosional tersebut? Pertama, momen David Beckham, setelah laga berakhir, terlihat dia sangat emosional, dan terlihat dia menangis haru. Dan yang kedua, senyum tak henti-henti Lionel Messi, saat pertama kalinya, dia membawa Inter Miami lolos ke, semifinal. Nah, setelah kalian melihat video tentang Messi tersebut, bagaimana tanggapan kalian sob, coba tuliskan di kolom komentar satu sama lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.